Intro Oke sobat netizen di kesempatan video kali ini kita akan menyampaikan informasi-informasi terkait orang asing baik itu rohingya ataupun warga negara asing yang memiliki kartu identitas dari UNHCR karena disini ada warga negara asing selain rohingya yang memiliki kartu identitas dari UNHCR tetapi melakukan pencurian toko emas yang ditaksir 50 juta rupiah dan disini juga ada dari warga Malaysia yang terlibat kasus TPPO ternyata setelah diselidiki warga Malaysia itu bukanlah warga Malaysia asli tetapi adalah orang rohingya yang memiliki kartu UNHCR tapi sudah menetap lama di Malaysia dan itu terlibat ketika menyelundupkan orang-orang rohingya ke Aceh kemudian disini juga seperti apa sih dari pembuatan KTP palsu di Medan yang dimiliki oleh orang-orang Bangladesh karena ada 8 orang Bangladesh memiliki KTP palsu di Medan seperti apa pihak kepolisian bisa membedakan KTP tersebut itu palsu dan yang asli untuk yang pertama di video kali ini kita akan membahas soal 3 warga negara asing pemegang kartu UNHCR jadi disini 3 warga negara asing asal Suriah dan Yaman diamankan di sebuah hotel di kota Pangkal Pinang, Bangka Blitung 3 warga negara asing tersebut kedapatan mencuri 3 buah kalung emas mereka adalah Yusuf Alomar 54 tahun, Paruk Yusuf Alomar 21 tahun dan seorang perempuan warga negara Yaman atas nama Sabah 45 tahun terduga pelaku diketahui berasal dari Medan kejadian ini itu pada hari Minggu 10 Desember 2023 yaitu masih baru ya sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat disini pihak kepolisian mengamankan ketiga pelaku jadi disini penangkapan tersebut itu bermula dari laporan masyarakat adanya aksi pencurian di Toko Emas di Desa Baru Kecamatan Manggar, Belitung Timur dan disini kejadiannya itu hari Jumat kalau tadi ditangkapnya hari Minggu kemudian disini diketahui bahwa terduga pelaku sebanyak 2 orang 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang memiliki perawakan seperti orang Arab polisi menyebutkan setelah para pelaku diinterogasi terungkap barang hasil curian sudah dijual di Jakarta sebesar 31.230.000 dari tangan pelaku polisi mengamankan beberapa kartu identitas UNHCR 5 handphone dan mata uang dolar Amerika Serikat senilai 29.668.500 atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian senilai 50 juta rupiah polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan guna mengetahui motif para pelaku ini kemudian disini mengenai warga negara asal Malaysia yang merupakan warga rohingya telah memiliki kartu identitas dan disini dijelaskan adalah orang yang menyelundupkan warga rohingya ke PDI Aceh warga negara Malaysia ini dijerat dengan pasal 119 ayat 1 dan pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian setelah merampungkan pemeriksaan dan menetapkan sebagai tersangka terkait penyelundupan imigran rohingya Polisi PDI menyerahkan warga negara asing asal Malaysia berinisial RAH 24 tahun kepada kepala kantor imigrasi TPI Banda Aceh pada saat penyerahan tersangka WNA asal Malaysia ini kepada pihak imigrasi TPI Banda Aceh juga itu disaksikan ataupun dihadiri tim dari IOM dan UNHCR di Joglo Barak Daksa Mapores PDI pada waktu itu nah kemudian mengenai 8 imigran dari Bangladesh yang memiliki KTP palsu di Kota Medan ini pihak kepolisian ini memeriksa KTP tersebut ya dari komputer itu ternyata dari alamatnya itu berbeda jadi menggunakan nick disini adalah nicknya itu yaitu dari nick warga Medan guys yang berbeda adalah alamatnya saja ketika dicek di komputer itu di diseduk capil kemudian dari bahan KTP yang digunakan oleh orang-orang rohingya ini ataupun warga Bangladesh ini itu tidak seperti KTP pada umumnya tetapi bahannya itu seperti kartu itol ataupun juga biodata yang biasa digunakan oleh karyawan-karyawan kantor misalnya kalau ada yang dikalungkan itu kan suka ada biodatanya tuh kota nah kalau tidak seperti kartu itol katanya bahannya itu seperti itu itulah mengapa pihak kepolisian mencurigai adanya KTP palsu yang dibuat di Kota Medan yang mana memang masalah ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian mengenai siapa saja sih yang terlibat di dalamnya karena menurut Menkopol Hukam Mahfud MD juga memang dalam kasus TPPO ini ada orang ataupun ada dalam internal gitu ya ada orang dalam yang terlibat dalam masalah ini namun dari hasil penyelidikan kita belum mendapatkan informasi yang terbaru seperti apa sih update dari penyelidikan dari pihak pemerintah itu sendiri dalam mengenangani kasus TPPO ini apalagi pembuatan KTP palsu di Medan ini kan baru ditangkap baru diselidiki aja bahan KTPnya seperti apa lalu apa yang disalahgunakan dan untuk oknum-oknum pembuat KTP palsunya ini oknum dari ASNnya belum terlihat seperti apa kabar-kabar abunya kalau dari itu kita akan sampaikan terus ya kabar-kabar yang terbaru siapa saja orang dalam yang terlibat dalam kasus TPPO ini karena selain dari salah satu pegawai keimigrasian yang terlibat ini bukan hanya menelundupkan orang-orang Rohingya saja tetapi juga ada warga negara Indonesia yang memang itu bekerja di luar negeri dengan secara ilegal bahkan ada juga yang kasus TPPO ini dalam segi jual ginjal kayak gitu guys ya dan ini kenapa mereka bisa lolos di kantor keimigrasian karena mereka menggunakan paspor palsu dan juga SIPI untuk surat perintah jalan gitu ya jadi dari kejadian ini masalahnya itu bukanlah soal Rohingya saja memang disini UNHCR ada di Indonesia ini menjadi masalah tadi bukan orang Rohingya aja ya ada warga negara asing yang lain selain dari Bangladesh Rohingya tentunya itu dia berani mencuri di toko emas sampai 50 juta seperti itu dan itu dari Yaman katanya ya dan itu kejadiannya masih baru 2023 tepatnya pada bulan Desember dan terima kasih juga buat teman-teman yang nonton video ini selalu memberikan informasi ataupun saya untuk mengecek kabar-kabar terbaru juga sehingga saya juga lebih leluasa untuk mencari informasi-informasi terbaru seperti apa sih ada informasi yang terbaru dari update orang-orang Rohingya ini apakah ada kejanggalan yang lain karena sekarang sudah bermunculan ya seperti apa tanggapan dari warga Myanmar kemudian dari kapal Rohingya ini menurut navigator kapal itu seperti apa itu kan sekarang mulai banyak yang speak up termasuk juga dari mantan relawan Rohingya yang pernah bertugas sebagai relawan pada beberapa tahun yang lalu dan memang menurut Bapak Mahfud MD disini bukan hanya sekedar orang-orang Rohingya saja memang banyak ya orang-orang asing yang dikirimkan untuk diperjual belikan jadi ketika mereka sudah masuk diterima kemudian mereka ini akan dikirimkan ke negara-negara yang ingin mereka mau ataupun ada yang mau membeli mereka seperti itu guys jadi kasus TPPO itu seperti itu ya bukan berarti dikirim ke Indonesia kemudian mereka tinggal di Indonesia tidak semua seperti itu ada yang tinggal di Indonesia untuk melakukan aksi kejahatan ya karena tanpa ada orang yang tinggal di Indonesia lebih lama maka mereka ini tidak akan bisa melancarkan aksinya sehingga beberapa orang yang ada di Indonesia inilah ya orang-orang asing yang terlibat kasus TPPO ini adalah bagian dari lancarnya aksi perdagangan manusia yang sampai sekarang memang masih dicari oknum-oknumnya karena menurut pihak kepolisian oknumnya saja yang dari Rohingya sebagai pelaku kasus TPPO ini sudah ratusan ya bukan puluhan lagi sudah ratusan dan itu belum termasuk warga negara Indonesia yang terlibat karena pasti negara-negara yang menerima orang-orang Rohingya ini tentunya pasti ada orang Rohingya juga di dalamnya yang terlibat jadi di setiap negara-negara tujuan mereka itu itu ada orang-orang Rohingya nya yang sudah mengetahui bagaimana sih caranya memasukkan dan mengeluarkan orang-orang Bangladesh ketika mereka ingin mencari pekerjaan ataupun melakukan tindang aksi kejahatan sehingga dokumen-dokumen palsu paspor palsu ya KTP palsu itu digunakan oleh mereka untuk mengelambui pemeriksaan imigrasi sehingga mereka lancar keluar masuk di negara yang mereka mau terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!